Halo fitness mania, selamat datang di dunia aderai Tumben ya, kali ini saya gak ada di depan papan tulis Jadi teman-teman, ini adalah menu makanan saya pertama Makanya kenapa disebut breakfast, itu adalah breaking fasting Jadi saya buka puasa setelah saya tidak makan kurang lebih berjam-jam itu ya Jadi break fasting ini dalam arti bisa Kalau orang misalnya mau di pagi hari, bisa juga jadi breakfast di pagi hari Bisa juga di siang hari Atau seperti saya sekarang, saya makannya disini Tadi kebetulan sebelum dishooting, saya udah habisin si brokolinya tadi Jadi ini tinggal dikit ya Jadi ini ada brokoli, ada kembang kol tadi Ada wortel disini Jadi saya makan Ini sebagai sumber seratnya Lalu proteinnya saya ambil dari dada ayam Kalau teman-teman lihat disini, ini ayamnya diungkep ya namanya ya Istilahnya ya Jadi gak pakai minyak, gak pakai apa Cuma diungkep aja Mungkin agak pakai kunyit ya, dikit ya Disini, saya ini dadanya semua nih teman-teman lihat disini Terus nasi, saya pakai nasi merah disini Lalu ada sedikit telur dimasukin disini Ada kecap buat Cheating saya biar ada rasa dikit Kadang-kadang sering saya makan Ini saya kena yang kecap dikit gitu Kecap manis nih kebetulan Saya masuk Pas buka, saya masukin sayurnya dulu Habis itu saya makan ayamnya Baru masukin nasinya Jadi ini yang disebut dengan namanya carbo less Jadi bukan carbo first Tapi carbo less Jadi bukanya dengan, bukan dengan yang manis-manis Tapi kita buka dengan serat dulu Baru nanti terakhirnya baru karbonya belakang Sehingga tidak terjadi fructiasi gula darah yang terlalu tinggi Kadang juga pas lagi itu Teman-teman saya minum kopi ya teman-teman ya Jadi sebelum saya buka Pas tadi lagi masih di Jendela tidak makan Saya bantu buat menahan rasa lapar saya gitu Adalah dengan kopi Kalau teman-teman tau Kopi itu kan kafein Badan lagi puas Nah kita juga Stressnya tinggi kan kortisol ya Nah disitu ada adrenalin juga Disitu ada glukagon juga Itu mereka berkumpul bersama gitu Itu kalau istilahnya hormon stress itu berkumpul Itu yang disebutnya namanya grupnya katekolamin Dia yang mengaktifasi Yang disebut yang namanya hormon sensitif lipase Atau enzim di badan kita yang akan Men trigger si triglycerida Atau molekul lemak yang ada cadangan Energi di badan kita Di triglycerida kita Yang akan dipecah untuk jadi tenaga Teman-teman sekalian gitu ya Nah itu makanya kenapa Perut kosong kita olahraga Latihan tadi saya latihan Atau saya tadi minum kopi Misalnya teman-teman gitu Tapi gak masukin gula ya Karena begitu masukin gula Patah semuanya batal Nah setelah itu Baru saya masuk makanan nih teman-teman gitu ya Jadi Saya masukin tadi brokolinya Jadi kalau teman-teman lihat Masukin brokolinya Masukin ayamnya Terus masukin Nasinya ini pun juga Udah pakai telur Jadi Nasinya pun nasi merah Jadi otomatis jadi Kecepatan gula masuk ke dalam darah ini Juga jadi lebih lambatnya Gak lebih cepat Saya gak lupa Pasti minum air putih Yang cukup ya teman-teman Kadang Saya setelah ini Kalau orang tanya makannya Apalagi saya cuma makan Kadang-kadang cuma dua kali aja Cuma kebetulan Saya iseng Ini kalau teman-teman lihat disini Ini tuh Saya bikin Dibantu sama Teman saya Dada ayam ya Dada ayam Sama Lemon Sama cuka apel Dimasukin Direbus aja dada ayamnya Terus pakaiin nanas sedikit Nanas aja sedikit Nanas sedikit Sudah itu di blender Sudah begini aja Nah ini Jadi Minuman saya Tambahan protein Yang saya dapat Selain dari Ayam Yang bisa saya kunyah Dan juga Ntar malam saya makan lagi Di antara itu Abis ini saya latihan lagi Abis kelat latihan Kalau suplementasinya Saya seolah-olah Abis latihan Selain tentunya Saya bersyukur ya Maksudnya Disupport oleh ANS juga Dari makanan sehari-hari Saya konsumsi Jus dada ayam ini Teman-teman sekalian Jadi ini totalnya kurang lebih Antara setengah kilo Sampai satu kilo Gitu ya Jadi Kebutuhan protein saya Kalau seandainya Anggap aja berat badan saya Hari ini 90 kilogram Misalnya ya Berarti 90 Kalau seandainya Dikalikan 2 aja Berapa tuh 180 gram Berarti ya Kalau dikalikan 2 Tapi kalau seandainya Dikalikan cuma Satu setengah Berarti Kurang lebih Berapa tuh Satu setengah Kira-kira Satu setengah Per kilogram Berarti Kebutuhan saya Kurang lebih Kira-kira Berapa Sekitar 100 135an ya 135 gram Itu Kira-kira Terpenuhi gak Dengan makanan saya Kurang lebih Terpenuhi ya Teman-teman Sekalian ya Jadi kurang lebih Itu aja sih Strategi Jadi pada saat jendela makan Untuk supaya teman-teman bilang Eh tapi kan puasa Bukankah akan bikin Jadi ototnya Jadi hilang Jawabannya Balik lagi Saya bilang Otot akan hilang Secara teoretis Pada saat setelah Satu setengah hari Kita gak makan Jadi setelah 36 jam Tapi kalau kita Cuma 13 jam 14 jam Atau Bahkan 18 jam Badan Istilahnya terlalu cerdas Gitu Untuk menggunakan Si otot Untuk dipecah Gitu Karena otot adalah Kalau bisa dikatakan itu Organ yang mahal Sebenarnya Yang ekspensif Yang tidak mau dibuang Gitu aja Makanya kenapa Fat burning At its peak Puncaknya fat burner Atau fat burning Terjadi itu Kan di 36 jam Gitu ya Mulai dari 12 jam Sampai 36 jam Jadi Teman-teman sekalian Itu yang menurut saya Alasan kenapa Kita bisa Menggunakan strategi Intermittent fasting Sebagai strategi kita Dalam Melakukan Fitness lifestyle Kasih kesempatan Kasih kesempatan kepada tubuh Untuk istirahat Tidak mengunyah Kasih kesempatan tubuh Untuk menjalankan Kecerdasannya sendiri Dengan Menciptakan Keseimbangan baru Dengan adaptasi Fisiologis Dengan Sel-sel yang buruk Yang jelek Yang rusak Yang semua dibuangin Yang Dijadikan sebagai Material Perbaikan baru Untuk tubuh Dan Yang pasti Teman-teman sekalian juga Jadi Kita otomatis Secara overall Kalau kita ngomongin Konsumsi makanan Kita gak akan Kalorinya gak akan Serpes ya Kalau sebagai konsekuensinya Gitu ya Jadi Kalori defisit Sebagai sebuah konsekuensi Itu otomatis terjadi Gitu Apalagi teman-teman Pada saat jendela buka Teman-teman lakukan Hal yang saya lakukan Satu Yaitu adalah Kontrol karbohidratnya Karbohidratnya gak terlalu banyak Dua Prioritas protein Proteinnya tinggi ya Ketiga Saya bijaksana sama lemak Lemaknya paling adanya dimana nih Kali boleh pikir disini Ibaratnya Ya mungkin Ya di ayam sendiri Memang udah ada lemaknya Yaudah gitu Kalau seandainya mau dipakein butter Ya bisa aja Cuma saya gak tambahin sih Karena menurut saya pada dasarnya Ayam udah ada lemaknya Kadang saya Malam suka makan ikan Ikan kadang-kadang salmon Kadang-kadang unagi gitu ya Itu Lemaknya udah ada juga Ya Kadang sekali-sekali Saya suka cheating Makan kacang hijau Atau apa Itu juga ada lemaknya juga Dan gak ada karbohidratnya juga Kurang lebih demikian Teman-teman Semoga Cerita hari ini Bermanfaat Adanya Sekedar cuma gambaran Buat teman-teman Mungkin kalau mau tau Apa yang saya Konsumsikan Sehari-hari Ya Yang pasti Minum cukup Menurut saya Karena Konsumsi Proteinnya juga Cukup tinggi ya Mungkin itu aja Saya Jepan Terima kasih Teman-teman Dadah Jepan-teman Jepan-teman Terima kasih.